Ada yang mau di-share? Gak ada sih sejauh ini. Cuman kalau memang banyak yang untuk mengasihi anak, lebih mau mengerti mereka, itu memang mulai saya praktek. Kalau misalnya kita ada perbedaan pendapat, saya memang berpikir, oh mungkin mereka sudah mulai punya pemikiran tersendiri. Saya sebagai orang tua, ya harus memaklumi mereka, bertanya. Yang mana sebelumnya itu tidak terjadi? Ada sih, cuma kurang begitu paham. Kadang-kadang kan kita menyalahkan anak kan, kok kamu nggak mau dengar, gitu. Dan kadang-kadang mama udah ngomong begini, kok suka sekali kamu melawan. Bukan sebuah yang melawan, dia cuma hanya mau opposite aja, gitu loh. Kalau kita bilang A, dia cari yang B. Sekarang udah tahu ya, mereka ternyata punya pendapat sendiri, ya. Mereka punya pendapat sendiri, jadi saya berusaha untuk memahami, gitu. Kenapa? Kalau memang mereka mau melakukan, ya saya biar ingat aja mereka melakukan. Sampai mereka menemukan titiknya itu. Kalau mereka merasa mentok, balik lagi kan tanya. Apakah pasangan men-support gaya baru itu? Iya. Kalau papanya nggak begitu, gimana ya? Itu pokoknya ternyata. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Gimana, Syir, dong? Gimana pengasuhan yang kompak sekarang terjadi? Oh, biar istriku. Dia nggak begitu itu. Nggak begitu itu. Pak, kalau suami saya kebanyakan kerja-kerja, kerja, kerja, gitu. Nah, anak biasanya saya, sih. Padahal peran Bapak sangat penting, ya. Pak Jaros sudah bilang. Nanti saya akan ulangi juga. Ya, Pak Jaros sudah bilang ada ayah yang absen. Itulah makanya. Anak-anak memang agak gimana dekat dengan Bapaknya, sih. Cuman, ya saya juga kasih pengertian lah kalau Bapak itu begini, gini, 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 gitu loh. Ya, makanya memang mereka akan ngerti, sih, omakku, tapi kehilangan itu tak tergantikan. Tapi kami sering, kok, nanti kalau ada minggu-minggu, kita sering pergi bareng, gitu. Tapi sekarang anak-anak jarang mau keluar sama orang tua, ya. Karena anak saya sudah remaja, Bu. Sudah remaja, memang. Remaja, sudah SMP sama SMA. Ya, masa berlakunya sudah habis, kuotanya, Bu. Kuotanya sudah habis, ya. Ya, mereka kalau kita cuma pergi, paling juga ke gereja, ya. Kalau lain minggu, itu pun dipaksa. Terima kasih buat sharing-nya. Ya, mungkin teman-teman lain juga mau sharing, ya. Tapi saya mau pesankan bahwa apa yang kita dapat di sini, sedikit banyak harus mau dipraktekan. Dengan praktek, kita dapat hasil. Nah, sama seperti orang kumpulin resep kue, kalau nggak dipraktekan, nggak makan kue, cuma kumpulin kertas. Jadi, kita masih semangat praktek. Nanti kalau ada yang tidak berhasil, kuenya bantet, boleh nanya sama gurunya. Ya, oke. Hari ini, Pak Jaros nggak datang, karena dia lagi ke Filipina, tapi Ibu Esther datang, dan saya sekarang dibantu sama Edwin, anak saya, yang kebetulan juga, yang bukan kebetulan, dia juga psikolog. Kita sama-sama praktek. Kalau ada narkoma aja yang kecanduan narkoba, kecanduan game, biasanya saya lempar ke dia, dan ditangkap, dicambut dengan baik. Apa kabar, Win? Halo, selamat malam. Terbaik. Halo, semuanya. Oke, Ibu. Saya coba lihat pada beberapa, Ibu. Salam kenal lagi. Kami yang belum bertemu, saya jumpa kembali kalau yang sudah berikut. Iya. Kamu jadi cadangan nggak apa-apa ya? Ya, it's okay. Oke. Hai, Ibu Esther. Selamat malam. Selamat malam. Masih nunggu, Bapak, belum pulangnya. Oke, hari ini saya bawakan, sesi saya yang keempat, kalau nggak salah, apa kelima ya? Saya lupa. Saya bawakan tentang budaya keluarga, budaya resiliensi. Bagaimana sebuah keluarga itu mengasuh anak-anaknya untuk bisa berdaya, seperti yang Bu Sumiati tersektikan, bahwa anak-anak mulai dikasih kesempatan untuk menguji atau mempraktekan apa yang dia yakini. Oke, sekarang saya share screen ya, teman-teman. Buat yang belum hadir, mungkin ada temannya di sini, tolong ingetin, mungkin dia lupa, atau lagi makan, ngobrol-ngobrol, meja makan, kelamaan. Oke. Apakah screen, share screen saya sudah tampil di sana? Sudah ya? Oke. Nah, saya akan bagikan sebuah ilmu baru. Bukan enggak baru sih, tapi saya bikin sepraktis mungkin menjadi gaya hidup sehari-hari yang enggak usah mikir lagi kalau mau dikerjakan. Tapi dengan kesadaran, seperti tadi Ibu Sumiati cerita bahwa dia sekarang sadar apa yang dia lakukan tadinya. Dia lakukan juga, tapi enggak dengan pengertian, tidak dengan kesadaran, tidak dengan awareness, tidak dengan mindful. Sekarang sudah bisa sadar, sudah tahu, dan bisa kontrol emosinya, bisa kontrol akhir dari perilaku yang diizinkan, bisa diobservasi apa yang terjadi. Ini yang kita mau. Semoga yang lain juga punya cerita-cerita yang bisa diceritakan, disaktikan supaya yang lain ikut belajar sama-sama. Mengasuh dengan budaya resilien. Mungkin sebagian orang sudah tahu resilien itu apa, tapi sebagian lagi mungkin belum dan baru dengar malam ini. Saya berikan definisinya apa itu resilien. Resilien itu adalah sebuah kemampuan untuk beradaptasi, untuk pulih dan bangkit setelah mengalami tekanan, trauma, atau tantangan yang signifikan, atau tantangan yang benar-benar tantangan. Menekan dan membuat trauma kadang-kadang. Resilien itu menghasilkan sebuah ketangguhan. Jadi boleh kena apa saja, tapi dia bangkit lagi. Kayak petinju yang ditinju berkali-kali, dia cover mukanya, setelah penyerangnya capek, dia bisa bangkit lagi. Nah, mengapa penting membangun budaya resilien di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga? Karena setiap keluarga pasti mengalami, setiap keluarga atau setiap orang tua pasti mengalami konflik. Konflik ya, antara orang tua dengan orang pasangan, anak dengan orang tua, anak dengan anak, pasti itu di dalam keluarga. Kemudian konflik-konflik yang banyak itu bisa menyebabkan sebuah krisis. Terus jadi ngomong-ngomong, musuhan, jadi rasa antipati sama dia, itu jadi krisis. Kita mengselesaikan masalah. Kemudian mengalami itu juga tantangan. Akhirnya mesti dihadapi. Tetapi itu semua, ujian itu adalah sebetulnya berguna untuk bertumbuh menjadi keluarga yang kuat. Jadi enggak ada keluarga yang enggak mengalami konflik, enggak mengalami krisis, atau tidak menghadapi tantangan. Pasti mengalami itu semua karena keluarga itu mau bertumbuh. Ketika keluarga itu mau bertumbuh, pasti muncul konflik. Kalau tadinya anaknya belum bisa jalan, ya enggak ada masalah. Sekarang anak ini udah bisa jalan, berarti keluarganya bertumbuh. Ada lagi persoalan baru, udah mau jalan nih. Harus beri stroller. Stroller ini maik apa? Warna apa? Terus tangganya mesti dikasih pintu supaya jangan anaknya terjun ke bawah. Dan itu setiap kali ada pertumbuhan, perubahan, pasti ada krisis-krisis baru. Nah itu yang disebut dengan kebutuhan adanya resiliensi. Jadi setiap ujian yang dihadapi mempengaruhi pengasuhan orang tua pada anak-anaknya. Makin banyak, makin cepat pertumbuhan sebuah keluarga, anak satu, anak dua, itu udah bertumbuh. Ayah yang jadi supervisor, kemudian jadi manager, itu juga udah bertumbuh. Ibu yang tadinya, ibu rumah tangga, kemudian cari, dapat pekerjaan baru, dan harus bekerja di luar rumah, itu juga sebuah pertumbuhan yang menuntut perubahan. Nah itu semua adalah ujian-ujian yang dihadapi oleh sebuah keluarga. Ingat, di pertemuan pertama saya sudah jelaskan bahwa keluarga adalah tempat kita mengasuh. Dan pengasuhan orang tua di mana keluarganya bertumbuh pasti menghadapi tantangan. Oleh sebab itu, perlu adanya resiliensi. Resiliensi itu adalah membuat membuat setiap anggota keluarga mampu bangkit menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Setiap kesulitan, setiap konflik ujian, krisis ujian, tantangan ujian, itu dihadapi dengan oke, bisa jatuh, bisa ribut, bisa bermasalah, tapi kemudian foolish. Tidak mudah kepahitan, tidak mudah sakit hati, menyerah, putus asa, akhirnya menjadi victim, merasa, aduh saya ini korban nih, saya jadi masalah nih, gara-gara punya anak dan sebagainya. Atau gara-gara pasangan nih, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, penting sekali setiap keluarga membangun budaya resiliensi. Budaya itu apa sih? Budaya adalah sebuah kebiasaan yang diulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam keluarga. Dan itu adalah satu hal yang baik kalau keluarga kita mempunyai budaya resiliensi. Keluarga dengan budaya resiliensi, itu mengasuh anggotanya untuk mampu bertahan kalau ada masalah, ada ujian, bangkit kembali dari krisis, dan menyelesaikan tantangan kehidupan. Ini yang kita mau. Anak kita bisa dimarahin sama mamanya, tetap sama papanya. Nangis, gitu. Kukul, kadang-kadang gitu ya. Mungkin nggak dikukul pakai fisik lagi sekarangnya, tapi kukulnya dengan kata-kata ya. Masa cuma ngomong doang kok? Nggak mumpul. Tapi sebetulnya kalau pakai kata-kata justru lebih merusak daripada pakai fisik ya. Biasanya orang pakai fisik itu udah pakai kata-kata juga. Kata-kata duluan baru fisik gitu ya. Nah, terlepas dari itu, keluarga yang mengasuh anggotanya untuk mampu bertahan, untuk menghadapi persoalan-persoalan itu adalah keluarga yang membangun keluarganya dengan budaya resiliensi. Anak-anaknya di dalam keluarga itu mampu bertahan, bangkit dari krisis, dan menestaikan tanda-tanda kehidupan. Dibully. Mungkin dia takut pulang. Pulang dia cerita. Dia tanya bagaimana caranya supaya bisa ngatasi ini. Dia bisa diajarin dia nggak ketakutan, dia nggak minta berhenti dari sekolah. Atau didiam aja nggak kasih tahu. Di rumah dia dibully di sekolah dia nggak berani kasih tahu. Nah, tapi anak-anak yang diajarkan di dalam budaya resiliensi bisa mengatasi masalahnya. dia bisa komunikasi, dia bisa terbuka. Kenapa? Karena dia diajarkan di rumah. Nah, tentunya teman-teman Bapak Ibu di sini mau dong mengajarkan anak-anaknya untuk resiliensi. resiliensi itu adalah dasar untuk mengatasi krisis. Untuk mengatasi persoalan, ujian, dan sebagainya. Setiap keluarga yang mengalami masa-masa sulit, yang mempengaruhi pengasuhan, itu biasanya membiarkan luka atau persoalan tidak terselesaikan dan akhirnya itu berulang. Ketika berulang, biasanya tertutupi oleh sebuah, munculnya sebuah daya tahan. Dan daya tahannya itu bukan resiliensi, tapi menyimpan masalah. Nah ini yang bahaya kalau saya menemukan di dalam ruang praket saya, kita menemukan orang-orang yang bermasalah secara metal. Itu sebetulnya simpanan persoalan yang belum dibahas, belum diselesaikan sampai sesat, sampai dia usia dewasa. Umumnya masalah-masalah mental itu muncul setelah selesainya masalah wajah. Kenapa? masa remaja kita tidak berhasil mengenali persoalan itu sebagai persoalan mental, karena kita kira ini cuma persoalan anak remaja. Ternyata masa remajanya sudah selesai, persoalannya tidak selesai. Lanjut sampai usia 21, 22, masih seperti remaja. Persoalan-persoalannya belum selesai, sehingga dia tidak siap untuk masuk ke dunia kerja. Karena usia 22 harusnya sudah selesai kuliah, sudah masuk masa remaja, dan kemudian usia 23, 24, dia mulai bisa membangun pertemanan, dan membangun hubungan romantis untuk menuju pernikahan. Tapi dia gagal lakukan itu. Kenapa? Karena persoalan mental yang dari masih kecil tidak terselesaikan, itu tidak terungkap. krisis seperti ini membuat kehancuran. Karena dasarnya tidak terbentuk. Kemudian, bagaimana kalau ada keluarga yang mengajarkan anak-anak untuk resiliensi. Saya mau teman-teman termotivasi untuk mempelajari bagaimana membangun keluarga dengan budaya resiliensi. yang membedakan keduanya ini adalah kemampuan resiliensi. Resiliensi itu lebih dari sekedar bertahan menghadapi ujian atau melewati ujian atau lolos dari krisis yang berat. Tetapi berhasil menjadikan itu sebagai bahan belajar. Reachable moment. Berhasil mengatasi konflik, krisis, tantangan, itu menjadi pembelajaran untuk melakukan perubahan. Setiap kali kita tahu bahwa perubahan yang menetap dan meningkatkan kualitas pengasuhan kalau pada orang tua. Jadi kalau kita lihat ada resiliensi, kita bisa lihat bahwa apa yang saya perlu berubah dan apa yang perlu saya tingkatkan dalam pengasuhan. Oke. Oke. terus apa sih yang dimaksud dengan krisis di dalam keluarga saya ada krisis enggak ya? Krisis adalah ancaman dan tantangan. Krisis ini merupakan cara untuk dapat mengaktifasi kemampuan resiliensi. Jadi kalau enggak ada krisis, resiliensi juga enggak muncul gitu ya. Krisis misalnya keuangan di dalam keluarga, ada orang, ada salah satu anggota keluarga yang sakit, itu krisis tuh. tanpa adanya konflik, tanpa adanya krisis, tidak ada tantangan, tidak ada keinginan untuk, eh, tidak ada kesempatan untuk membangun resiliensi di dalam pengasuhan. kemudian dalam krisis orang tua diuji dan dengan penderitaan hingga menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak disadari menjadi disadari. Ketika berhasil melewatinya justru dapat berfungsi lebih baik dari sebelum terjadinya krisis. Nah, ada hasil studi menemukan bahwa 75% keluarga mengalami kejadian positif di tengah luka dan keputus asaan. Mereka melaporkan kualitas pengasuhan mereka justru memilih lebih baik dan penuh kasih setelah krisis. Anaknya kena narkoba. Pulang dari rehab itu lebih anak tuanya lebih perhatian, lebih peduli, lebih dekat hubungannya. Padahal tadinya dalam keadaan baik-baik orang tuanya sibuk sendiri. Nah, itu salah satu contoh krisis itu memang bisa membangun ketanggungan. Sekarang bagaimana peran ayah dan ibu membangun budaya resiliensi? Saya sengaja saya pisahkan ayah ayah ini perannya penting sekali. Membentuk kemandirian dan pengaturan diri. Mendasari terbentuknya keberhargaan diri. Jadi, kalau mau punya anak mandiri, apa-apa dia mau coba dan bisa lakukan sendiri, dia mau usah lakukan sendiri, walaupun gagal, dia mau coba lagi, itu peran ayah. jadi, kalau di sini ada ibu-ibu yang ngasuh sendirian dan lihat anak yang ngaman diri, itu sebabnya karena ayahnya gak ikutan mendidik dia, mendidik anaknya. Gimana bu, kalau gak bisa? Ibunya kerja keras sih. Kemudian, peran ayah membentuk keyakinan dan rasa percaya diri. Rasa aman, kemampuan adaptasi menghadapi tantangan dan stres. Biasanya ini kalau dia sudah masuk sekolah atau masuk ke dunia yang lebih luas dari sekedar rumahnya. ayah itu membuat anaknya pede. Dan dia merasa aman karena di-backing sama tokoh yang menurut dia hebat. Kalau gak ada ayah, biasanya anak-anaknya lebih mikir, lebih takut kalau menghadapi teman-teman yang lebih besar, berantem. Kemudian membentuk keberanian mengatasi rintangan dan ketidak pastian. Mengembangkan keterampilan mengatasi stres dan tekanan. Ini kelihatan dia lebih resilient. Berani menghadapi rintangan. Jadi kalau ada persoalan-persoalan dia gak mundur tapi dia mau coba. Kalau ada sesuatu yang dia gak yakin dia mau coba karena dia tahu ada ayahnya yang membantu dia. kemudian ayah-ayah juga bisa menjadi fasilitator eksplorasi lingkungan. Jadi pergi ke tetangga, ke mall misalnya dia bisa lihat-lihat lebih jauh, gak tuntunan terus sama mamanya, tapi dia pengen lihat daerah-daerah tertentu. Yang dia mau lihat sendiri, dia berani. Itu peran ayah yang memberi dorongannya. Jadi berani eksplorasi begitu juga dengan minat-minat yang di sekolah misalnya pelajaran-pelajaran yang dia gak bisa atau pelajaran-pelajaran baru dia molest atau hal-hal yang sifatnya baru dia berani coba kenapa? Karena ada dorongan dari ayahnya. Apalagi kalau ayahnya memberi contoh. Dan mengembangkan ketahanan dan kemampuan atas kesulitan. Nah ini semua saya ambil empat hal ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Sedangkan ibu itu sifatnya lebih tidak langsung. Kalau ayah itu sifatnya langsung, ibu lebih sifatnya tidak langsung. Jadi memberi nuansa, memberi suasana, seperti memberikan dukungan emosional secara langsung dan pengasuhan yang responsif. Jadi ibu-ibu itu biasanya memberikan dukungan emosi secara langsung misalnya nangis di teluk, diberikan dukungan emosi supaya ayo berani dong berani pengasuhan yang responsif itu artinya ada secara langsung hadir. Kemudian menyediakan kedekatan dan ikatan yang aman dan stabil dengan orang tua. Ini disebut attachment. Kalau anak yang cukup attached dengan orang tuanya dan pada usianya biasanya di bawah dua tahun itu attachmentnya cukup. Anaknya biasanya berani untuk explore. Ini dua hal yang saling melengkapi. Jadi kalau ibu jarang ada kalau yang attached sama dia itu pengasuh lain atau malah pengasuhnya berganti-ganti itu biasanya rasa aman anak itu berkurang dan kelingi anaknya biasanya nempel sama orang tuanya. Nggak mau pisah. Tapi kalau anak yang cukup menerima kedekatan dan ikatan yang aman dan stabil dari orang tua biasanya anaknya justru nggak mau duduk di pangkuan. Orang tuanya dia jalan-jalan kemana-mana. Dia berani untuk lihat sana-sini. Pernah lihat ya ada anak yang kayak gitu ya. Nanti kalau udah remaja juga gitu. Nggak mau keluar. Diam di rumah aja. Kita kita berpikir kemudian anak saya ini introvert. Sukanya diem di rumah aja. Nggak ternyata ada juga anak extrovert yang diem di rumah aja. Karena dia takut pergi keluar dan rasa tidak aman di dalam lingkungan yang jauh dari orang tuanya. Kemudian peran ibu memberikan kasih sayang, kehangatan, dan pemeliharaan kebutuhan anak. Hal ini bisa mengembangkan rasa percaya diri pada anak menggantikan kehadiran ayah di sini. Rasa percaya diri ini bisa dapat dari dua. Atau ayah atau ibu. Sebaiknya ada dua-duanya. kemudian penyesuaian diri yang positif dan kemampuan mengatasi tantangan. Ibu juga berperan sebagai perawat utama yang melibatkan interaksi yang sensitif. Jadi ibu merawat dengan menjalin hubungan yang sensitif bisa ngerti dia tanpa perlu ngomong. Terus kemudian bersifat responsif dan penuh kasih sayang. membantu mengembangkan ketahanan dan kemampuan mengatasi tekanan. Jadi ibu-ibu juga punya peran yang cukup untuk bisa mengembangkan ketahanan seperti yang dipercayatkan di dalam budaya resilient. Artinya walaupun ayah tidak ada ibu bisa tapi kalau dua-duanya itu jauh lebih baik. Tapi sekarang banyak sekali anak yang menasibnya baik ayah maupun ibu tidak hadir secara cukup di dalam pengasuhan. Ini bukan tuduhan tapi kenyataan. Oke kita terus. Ini tiga kunci pengasuh dengan budaya resilient. Nah kuncinya tiga Bapak ibu jangan lupa cuma tiga namanya keyakinan kaitan dan keterhubungan. Tiga ini aja ingetin ya. Keyakinan itu adalah belief sistem. Sistem keyakinan yang kita anut di dalam keluarga. Contohnya pertama bukan contoh ini isinya ya. Apa yang dimaksud dengan keyakinan. Yang pertama keyakinan itu memberikan kemampuan untuk kita memaknai peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Di dalam domain pertama belief sistem atau sistem keyakinan itu yang paling awal adalah memaknai meaning making. Bagaimana keluarga dengan budaya resilien ini memaknai kesulitan yang sedang dialami. Saya bilang kan setiap keluarga pasti ada kesulitan ya. Jadi jangan tanya kesulitan apa. Semua yang namanya kesulitan. Kesulitan nyuruh anak suci kiring, kesulitan beresin tempat tidur, kesulitan bangun pagi, kesulitan tidur malam, kesulitan sebenarnya. Bagaimana memaknainya itu ada bedanya pada budaya resilien. Anggota keluarga memaknai dirinya memiliki daya yang lebih besar dari krisis yang dihadapi. Itu sikapnya optimis. Jadi kalau saya punya satu pasien yang layan saya itu anaknya tidak mau bangun pagi. Ini remaja setiap hari terlambat. sudah dikasih peringatan berkali-kali. lucunya gurunya kasih peringatannya ke orang tuanya. Padahal yang terlambat anaknya. Jadi guru-guru sekarang memang suka lucu-lucu. Kemudian anaknya tetap tidak mau bangun. Orang tuanya stres. Stres. Gimana caranya ngatur anaknya? Datang ke psikolog. Putus asa. apa saya kirim aja ke luar negeri. Saya bilang ke luar negeri kenapa bisa bangun pagi di sana? Nanti dia di asrama katanya. Kalau kamu aja nggak bisa orang tuanya apalagi orang lain. Kenapa si mamak sudah tidak punya daya, tidak punya resiliensi untuk matur anaknya? Karena dia memaknai bahwa anaknya ini nggak bisa diubah. Udah memang begitu. Dari sononya udah susah dihilangin. Lagi pula dia sama bapaknya, sama suaminya, nggak sepakat kalau suaminya bilang, kamu harus bisa bangunin. Dia bukan ajar anaknya untuk bangun. Kamu punya tugas, kewajiban. Tapi papanya bilang, mamanya harus bisa bangunin anaknya. Masa cuma bangunin anak aja nggak bisa? Nah, meaning makingnya itu udah keliru semua ya. Jadi, daripada dia optimis melihat anaknya bisa dia bangunin, dia lebih terarah pelurus kata. Ayahnya melihat anaknya seperti itu memaknai bahwa istrinya tidak berperan dengan baik. Anaknya menganggap itu urusan orang tuanya. Kalau dia terlambat, mamanya yang mesti tanggung jawab bilangin gurunya. Nah, pemaknaan seperti ini membuat krisis lebih besar. Nah, sebaliknya kalau yang punya keyakinan yang baik belajar dengan budaya resilient itu akan memiliki daya yang lebih besar dari krisis yang dihadapi dan bersikap optimis ketimbang orang yang sebaliknya melihat masalah lebih besar dari daya yang dimiliki untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, mestinya gimana memaknai ini? Oh, ini masalah sebenarnya biasa saja. Saya bisa suruh dia bangun. Saya bisa suruh dia disiplin. Yang penting orang tuanya berdua punya yang kedua. Daya berikutnya adalah pandangan positif atau positif outlook orang yang memiliki positif outlook itu orang yang memiliki harapan akan adanya kemungkinan yang dapat dicoba dan membuat meaningnya jadi positif pandangannya juga positif jadi adanya yang dapat dicoba dia tidak mudah kapok atau kalau gagal dia bersedia mengolongi proses yang belum dicoba sampai berhasil setelah ketemu saya saya bilang masa kamu gak bisa? Pasti bisa saya lihat kamu bisa kemudian saya bilang coba ajak bicara sama anaknya apakah sebetulnya dia ingin terlambat selama-lamanya atau dia ingin ada berubah setelah diajak bicara anaknya bilang aku main game sampai malam ini anak perempuan ya main game sampai malam enak soalnya tadi dengerin papa mama ribut oh gitu sekarang saya bilang sama papanya papa mama jangan ribut dia mau tidur coba kalau kamu gak ribut dia bangun dia bisa tidur dengan tenang ada hal-hal yang bisa dicoba gitu ya kemudian orang tuanya mulai tahu masalahnya ada di mereka gitu ya selanjutnya nyalahin anaknya gitu nah pandangan positif ini dikaitkan juga ke transcendency ini adalah daya selanjutnya yang mengaitkan masalah atau kesulitan dengan campur tangan ilahi kalau ada kesulitan dikaitkan dengan arti diyakini sebagai adanya maksud Tuhan yang baik yang sedang mengajar keluarga untuk lebih kuat nah biasanya orang yang punya keyakinan seperti ini hatinya tenang karena ketika menghadapi krisis dianggap sebagai tes atau ujian yang tidak berbahaya dan mereka berani mencoba dan menguatkan hati setelah melihat adanya pertolongan Tuhan dibalik semua kesulitannya jadi satu kunci keyakinan ini membuat keluarga resilient karena memaknai dengan positif memandang secara positif dan mengaitkannya dengan Tuhan mengaitkannya dengan Tuhan ini perlu semua ditanamkan dan diajarkan pada anak oleh orang tua dan bila memungkinkan harusnya orang tua jadi contoh atau teladan sebagai pemilik keyakinan itu masih ada slide ini nah itu dia oke nah sekarang yang kedua keterkaitan keterkaitan nah bagaimana ini daya yang kedua daya yang di yang di domain kedua adalah keterkaitan pertama adalah kemampuan penyesuaian jadi bagaimana keluarga itu saling menyesuaikan sehingga bisa mengalami memiliki memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan peran dan fungsi masing-masing anggota nah daya lentur ini itu sangat penting dalam menghadapi matalah keluarga ya untuk menyesuaikan peran dan fungsi masing-masing misalnya ada krisis ekonomi suami sebagai kepala keluarga kena PHK terus istrinya mengambil peran pengganti suami cari kerja dapat kerja kemudian suami juga fleksibel mampu mengambil peran domestik yang ditinggalkan istri mencari nafkah terus anak-anak juga saling mendukung kakaknya mengajar adiknya buat PR adiknya membantu ayahnya beresin rumah nah itu adalah kemampuan penyesuaian keluarga yang mempunyai budaya seperti ini keluarga ini bisa bertahan menghadapi krisis-krisis yang biasa dihadapi keluarga-keluarga kemudian daya lainnya di dalam domen keterkaitan adalah saling terhubung keterhubungan tadi kemampuan disesuaikan sekarang ini keterhubungan jadi antar anggota keluarga memiliki keterhubungan yang saling terhubung dan terbuka untuk mendukung antar anggota keluarga daya ini memungkinkan adanya keterbukaan antara anggota keluarga memungkinkan terpantaunya keadaan masing-masing anggota keluarga yang membutuhkan dukungan dan terjadi ketersalingan dalam memberi kekuatan jadi kalau keluarga membiasakan punya budaya terhubung setiap hari ada kontek jadi dipantau anaknya kenapa dan mengapa mereka setiap hari makan apa mungkin gak detail sekali tapi bisa dipantau keadaannya bagaimana hubungannya dengan temannya bagaimana progres dia di pelajaran pelajaran sekolah bagaimana kehidupannya sehari-hari begitu juga anaknya tahu persoalan orang tuanya sedikit banyak mereka tahu ada persoalan apa yang orang tuanya sedang hadapi itu namanya keterhubungan connected dengan membiasakan ketersalingan ini mereka biasanya memberi dukungan sama anggota keluarga memberikan dukungan dari orang tua ke anak maupun anak ke orang tua anaknya jadi tahu diri kemudian daya yang ketiga daya keterkaitan ini dalam domain keterkaitan adalah sumber daya daya mengorganisasikan ini daya yang ada di dalam diri keluarga dan lingkungan sekitar baik itu tetangga atau keluarga besar misalnya sumber daya yang ada di dalam diri misalnya oh saya masih saya bisa bantu saya bisa misalnya saya bisa baca inggris lihat anaknya belajar inggris gak bisa jangan suruh ibunya bapaknya yang bisa bahasa inggris bapaknya yang turun karena sumber dayanya ada atau misalnya orang tua mesti pergi melayat ada yang meninggal terus kita tahu di keluarga sebelah mau dititipin anak kita titipin kenapa kita sudah mengorganisasikan sumber daya yang ada di sekitar kita untuk kita pakai dan tersedia misalnya keluarga besar mau liburan wah anjingnya gak ada yang jagain ikannya gak ada yang kasih makan titip sama keluarga yang rumahnya dekat sumber daya ini penting sekali kita list kita ketahui dan kemudian kita gunakan saat kita perlu ini pasti terjadi timbal balik keluarga yang memiliki kebudaya seperti ini itu akan sangat mudah hidupnya karena banyak sekali bantuan yang dia bisa akses dan dia juga bisa diakses sebagai bantuan yang diperlukan oleh orang-orang sekitarnya makanya disebut domain keterkaitan ada sebaliknya ada keluarga yang sangat menutup diri dia kita tidak usah kecampur tidak mau keterkaitan dengan orang lain cukup satu keluarga saja itu ternyata keluarga seperti itu kurang resilient dibandingkan dengan keluarga yang mengorganisir sumber dayanya dalam keterkaitan dan anak-anak yang dibesarkan ketika orang tua perlu mengasuh itu akan sangat terbantu dengan sumber daya ini yang ketiga domain yang ketiga adalah keterhubungan keterhubungan artinya pertama antar anggota keluarga terjadi komunikasi dalam menyampaikan informasi secara jelas clear information punya kebiasaan bicara terus terang dengan jelas dan jernih tidak terselubung atau black bleed jadi ngomong sama anaknya sama pasangannya gak ada bahasa-bahasa yang gak jelas gitu ya apa maksudnya itu yang disampaikan kemudian gak juga biasa membohongi anak atau membohongi pasangan masih ingat tentang bohong putih bohong putih itu adalah bohong yang dibuat untuk supaya aman damai tidak terjadi keributan nah ini udah gak ada bohong putih disini yang kedua selain menyampaikan informasi dengan jelas keterhubungan juga dimaksud dengan berbagi perasaan emotional sharing jadi di dalam keluarga diajarkan untuk menampilkan emotional sharing ini bukan bagian curhat kumpahin unek-unek tetapi lebih kepada menampilkan kerentanan dan membuka diri untuk dipahami ataupun dihibur aduh tadi pagi aku dimarahin bosku misalnya si suami cerita nah itu dia menampilkan kerentanan dan membuka diri untuk dipahami atau dihibur daripada sekedar marah-marah kesel aduh jangan banyak ngomong aku lagi kesel nih kenapa kamu aduh jangan tanya-tanya nah biasanya keluarga kayak gini gak resiliam nanti ngular ke anaknya kenapa kamu aduh aduh mama jangan tanya-tanya deh mama kan mau bantu aduh mama gak tahu apa-apa ya padahal dia tadi dimarahin atau dia dapat celek yang lainnya tapi dia gak mau cerita nah tetapi kalau yang punya diajarkan bagaimana keterhubungan ini adalah berbagai perasaan mereka mau cerita dan sharing ya hal-hal yang menjadi kerentanannya ya tidak menyimpan sendiri perasaan-perasaan negatif dengan alasan tidak mau nyusahin orang lain karena itu adalah bentuk pengkhianatan padahal komitmen untuk orang terbuka ya jadi berbagi perasaan bukan sekedar surhat atau tumpahkan unek-unek tanpa peduli perasaan anggota keluarga yang lain tapi lebih pada membuka diri berbagi perasaan membuka diri itu self-disclosure jadi gak perlu diporek-porek nah yang ketiga domennya dari domen keterhubungan adalah kolaborasi dalam penyelesaian masalah nah disini setiap anggota keluarga secara proaktif menempatkan diri menjadi bagian dari pemecahan masalah yang dilandasi perasaan kasih sayang mau membela dan tanggung jawab pada keluarga untuk mengatasi masalah bersama dan terjuang memadamkan krisis misalnya ada anak ada adiknya nih kecelakaan misalnya kakinya patah terus si kakak bilang biar deh aku yang temenin adik sementara mama masak aku yang temenin gitu nanti aku bacain cerita nanti kalau aku harus pergi sekolah mama balik lagi cepat-cepat gitu mama bikin sarapan aku temenin adik terus itu adalah dilakukan bukan disuruh tapi mau sendiri itu ya dalam menyelesaikan masalah terus misalnya nanti mama mesti ke kantor papa bilang ada papa aja yang jaga di rumah mama bisa WFH nah itu adalah kolaborasi dalam menyelesaikan masalah terkait dengan domen keterhubungan dengan membiasakan di dalam keluarga seperti ini maka tidak ada persoalan yang terlalu berat untuk bisa diatasi dan ini adalah hal yang sehari-hari yang bisa dilakukan dan diajarkan kepada anak-anak dan ini yang akan terwariskan kebiasaan-kebiasaan resilient ini ke dalam keluarga pengganti dari kebiasaan mendendam perasaan tidak puas dan sebagainya selanjutnya kesimpulannya adalah memberdayakan anak dalam budaya residenci keluarga yaitu membuat anak mampu mandiri mampu tanpa bantuan orang tua mau mengambil tanggung jawab dan termotivasi bukan karena disuruh pertama untuk komunikasi terbuka dan jujur dan menyediakan ruang untuk berdialog kemudian mengambil peran dan tugas pengasuhan ayah dan ibu yang komplementer secara bergantian kemudian yang ketiga menyediakan dukungan emosi secara bergantian tergantung kesiapan pihak ayah atau ibu yang keempat konsisten dan selaras perbedaan pendapat didiskusikan sampai ada kesepakatan agar pesan yang disampaikan konsisten yang tadi ya komunikasinya clear ya jelas tidak black bleed kemudian adanya modeling perilaku resiliensi ini dari ayah dan ibu yang menjadi contoh sehingga kualitas resiliensi itu dapat ditelajari anak-anak kemudian kolaborasi dalam membuat keputusan dengan melibatkan anak sesuai usianya untuk membangun kemandirian dan rasa memiliki yang positif kalau dia ikut membuat keputusan maka anak itu merasa keputusan itu milik dia dan dia mau taat pada keputusan itu karena itu keputusan yang dia buat juga bersama orang tuanya segitu ya oke sampai disini dulu paparan saya mungkin ada teman-teman yang mau tanya silahkan saya akan stop diaringnya oke oke nah untuk Ibu Vera PPT-nya pasti saya kirim kemudian siapa lagi ya teman-teman silahkan bertanya katanya apa saja terutama terkait sama materi kalau tidak ya yang perlu ditanya aja sepertinya sudah ada pertanyaan di chat dari Fanny Magdalena saya mau tanya soal keterhubungan poin dua dan tiga dimana bila berbagi perasaan sedih pasangan biasanya menjadi emosi kesal karena merasa disalahkan padahal sebenarnya tidak disalahkan namun adalah perasaan akibat referensi masalah mungkin keterdekan poin dua dan tiga poin ada lanjutkan jadi tidak terbentuk kolaborasi penjelasan masalah dimana malah terjadi konflik yang satu sedih yang satu kesal mungkin kondisinya secara ekspresi emosinya masih belum tertanganin jadinya belum fokus pada penjelasan masalah seru perasaan-perasaan yang memicu konflik lagi sebelumnya saya kasih pengumuman kalau mau nanya boleh langsung buka videonya langsung nanya boleh tidak perlu chat saja tidak usah untuk pertanyaan Fani Ibu Fani memang begitu apalagi kalau pasangan berangkat dari keluarga yang tidak terbiasa membuka perasaannya menceritakan perasaannya secara terbuka tapi tidak apa-apa itu bisa dibikin meaning making pemaknaannya itu bisa di bisa dikendalikan maksudnya bisa dikendalikan itu bisa diajarkan dengan penamaan atau memulai dengan menjelaskan bahwa saya ini mau cerita sama kamu bukan untuk ini bukan untuk itu tapi saya mau cerita supaya saya bisa mendapatkan penghiburan dari kamu atau kamu ngertiin perasaan saya sama sekali tidak nyalahin meaning making itu perlu diulang setiap kali mau cerita berikan dulu rasa amannya nanti setelah terjadi pembiasaan dan kebiasaan yang sudah terbentuk biasanya pasangan akan lebih tenang untuk bisa mendengarkan kalau cerita sebaiknya tatap mukanya terhadapan jangan samping-sampingan di mobil karena kita tidak bisa baca wajahnya kalau dia kesal kalau dia kesal berarti hentikan dulu pembicaraan tetap dulu jangan berbagi perasaan dulu tetapi berbagi data berbagi data artinya apa yang terjadi kemudian apa harapannya bukan perasaannya nanti kalau sudah sering dan dia sudah siap diajak bicara soal perasaan baru kita mulai cerita tentang perasaan jadi kita mulai dari belief sistemnya karena belief sistem itu yang tadi saya sebutkan di domain pertama itu itu adalah bentukan bentukan secara sengaja setelah menikah karena kita tahu bahwa pasangan kita itu membawa oleh-oleh dari oleh-oleh warisan dari keluarga asalnya yang mana itu harus ditukarkan dengan yang baru dengan yang dibuat di dalam keluarga baru ini yang di dalam keluarga baru tentunya nilai-nilai itu ditanamkan dengan sengaja dengan kesepakatan hasil konflik-konflik yang terjadi itu ini juga nanti akan konflik sama pasangan karena nilai-nilainya beda itu yang minggu lalu ya setelah nilai-nilai beda dikonflikkan kemudian krisis kemudian terjadi tantangan lalu kemudian dibicarakan sampai terjadi kesepakatan kesepakatan itu yang dipegang menjadi nilai baru dalam keluarga nah kadang-kadang ada pasangan yang tidak siap memegang nilai yang baru dia balik lagi ke nilai yang lama yang dia punya dari keluarganya nah biasanya pasangannya pasangannya atau suaminya atau istrinya menjadi merasa terancam balik lagi ke sana tapi sekarang kan udah belajar happy parenting gak boleh kayak gitu yang satu balik yang satu jangan balik lagi tetap di tempat yang asal tempat yang disepakati yang sudah sepakat kita harus belajar setara seimbang dan sepakat dalam keluarga kan ada dinamika kekuasaan pegang tetap bertahan disitu walaupun pasangan tidak stabil mundur lagi ke nilai dia yang lama tapi sebagai orang yang sudah belajar sudah aware sudah mindful sudah sadar apa yang terjadi sudah paham tenang aja biasanya kalau ada orang-orang dengan rasa aman yang cukup mereka akan kembali apa namanya itu reasonable jadi masuk akal biasanya kalau orang yang terasa terancam tertekan rasa disalahkan langsung muncul defense mechanism membela diri gitu kalau kita cukup tenang memberikan dia ketempatan untuk memahami yang mana dia butuh waktu sekitar 6-10 detik untuk kita diam dan membiarkan dia mengolah datanya di neokortex di bagian atas dia akan menyadari oh pasanganku ini aman tidak menyatang biasanya kemudian dia akan balik lagi ke posisi yang aman posisi yang dia terkenali sebagai kesepakatan dengan pasangan dan dia mulai bicara atau bereaksi berespon seperti apa yang diharapkan jadi Ibu Fani kalau lihat pasangannya kesal jangan ikutkan kesal tapi tunggu sampai dia siap tidak lama kok biasanya cuma 10-15 detik biasanya data sudah diolah di logika kemudian dari think akan mempengaruhi feel emosinya lalu nanti dia muncul di act bagaimana dia mulai berbicara kita bisa lihat dia bisa lebih tenang kamu kok ngomong gitu oh dia kesel enggak saya masuknya bicara ini supaya kamu tahu aja perasaan saya nah tunggu sampai dia siap bicara lihat mukanya kalau kelihatan dari mukanya dia enggak siap untuk bicara hentikan pembicaraan nah itu sebetulnya juga budaya resilian jadi bisa bangkit lagi nanti budaya dia untuk menghadapi krisis kalau dipaksakan nanti malah responnya tambah negatif dan menjauh nah ini ada chat lagi nih dari ide ide memang begitu namun yang terjadi suami sedih istri kesal suami jadi terpincut ikut kesal dan konflik terjadi dan makin lama semakin besar 23 tahun terjadinya seperti ini ini mungkin ini ya Bu ya perlu dilakukan dua tahap jendakan yang ini Bu saya ceritakan suaranya sudah masuk suaranya sudah masuk Bu belum belum ya cek sudah masuk Bu sudah cuman putus-putus suaranya kalau ngomongnya cek cek ya baik-baik iya suami sedih istri kesal suami jadi terpincut ikut kesal dan konflik terjadi cek Bu sudah masuk sudah iya ya mungkin ini berupa dengan case-case yang pernah Ibu Syarik juga Bu yang dibahas bahwa memang dalam suami istri dalam pernikahan itu diperlukan ada komunikasi yang sifatnya kuratif dan preventif Ibu ya mungkin ini kalau kondisi seperti ini ini bukan preventif lagi tapi harus kuratif dulu untuk stabil ekspresi emosinya setelah itu baru dilakukan tindakan preventif seperti disclaimer dan rules saat apa agreement bagaimana membina komunikasi mungkin Bu Heretim bisa elaborasi Bu untuk yang kuratif itu yang pengobatan itu kita harus tahu dulu ini memang oleh-oleh masa lalunya dari keluarga asal sudah selesai belum konflik-konflik yang lama sudah terselesaikan belum kalau sudah 23 tahun seperti itu mestinya sudah terjadi saling melukai jadi sebetulnya yang perlu dilakukan adalah perlu pengobatan dulu karena luka yang terakhir akan menjadi motivasi melukai pasangan jadi si suami baru melukai luka yang terakhir itu akan menjadi motivasi untuk melukai pasangannya di komunikasi yang berikutnya jadi ini harus diberesin dulu supaya tidak terjadi saling melukai si Bu Fani apalagi kalau sudah 23 tahun saling komplain ada luka yang belum sembuh dan tidak sadar mau melukai lagi pasangannya jadi masalahnya masalah intinya bukan tidak mau berkomunikasi tetapi sudah keburu banyak luka kita berkomunikasi artinya bersentuhan secara emosi maka itu terjadi rasanya sakit sakit-sakitnya itu dia akan bener-bener menyakiti pasangannya jadi mesti ini dulu apa itu mesti counseling dulu ya nah nanti coba ada tes yang bisa men-screening dimana lukanya apa penyebabnya ya nanti bisa ketahuan dimana supaya bisa lebih cepat lagi menjurus kepada luka apa yang perlu diselesaikan nah hanya orang-orang yang sudah sembuh bisa berkolaborasi kalau belum sembuh lukanya biasanya mereka sibuk membentengi dirinya supaya tidak terluka gitu ya kalau keduanya keduanya terluka ya belum bisa untuk bisa berkolaborasi gitu yang ada mereka saling melukai di dalam mereka berkomunikasi anjuran untuk berkomunikasi itu dalam pasangan dalam pengasuhan dalam pernikahan itu semua sangat baik ya tapi enggak 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 banyak orang yang tahu bahwa berkomunikasi itu bisa saling melukai bukan enggak banyak yang tahu tapi enggak banyak yang menyadari gitu jadi komunikasi dipakai untuk arena saling melukai ya 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 nanti pengumuman tesnya dikirim di ini ya di grup di grup WA ya ya bisa private counseling oke Ulfani semoga bisa membantu jawabannya ya jadi tanda-tanda pasangan yang sehat itu dalam berkomunikasi mereka bisa saling mendukung ya saling mendukung setelah pengertian diperoleh tapi kalau yang susah mendapat pengertian masih terus menuduh menuduh menyalahkan melukai itu biasanya ada dua kemungkinan pertama ada persoalan masa lalu yang belum selesai jadi dari keluarga asal dari berasal dari sebelum pernikahan sebelum pernikahan atau yang kedua selama pernikahan terjadi miss dalam berkomunikasi sehingga menyebabkan muka luka yang tidak sembuh dan itu menjadi motivasi mereka untuk saling melukai terus nah ini yang perlu dibereskan perlu diselesaikan gitu oke terima kasih ibu vani apakah ada pertanyaan lain teman-teman nanya ya soalnya kalau nanya di tempat saya itu mahal tidak bayar lagi oke oke halo ya ibu saya mau tanya halo ibu ini ibu ya ibu timotius ya silahkan ibu boleh di ibu maksudnya ini untuk apa saya mau tanya tentang saudara saya tapi jadi dia saya udah izin sama dia boleh tanya ini saya tanya jadi anaknya itu usia 2 tahun 6 bulan cowok dia itu belum mengerti kalau disuruh hal mudah misalkan ambilkan remote tv atau benda jatuh benda yang jatuh terus bicara pun minta makan dan minum saja apakah ini wajar untuk anak pertumbuhan anak seusia itu ini dari latar belakang keluarganya ini suami sedingi saudara saya ini sering bertengkar apakah ini pengaruh ke anaknya juga anak kedua ini cowok anak pertamanya umur berapa anak pertama umur 5 tahun lagi perempuan lagi juga karena dia sepertanya anaknya dia yang pertama sudah bisa bicara sudah ngerti banyak hal tapi yang anak kedua ini diajak ngomong itu dia apa ya saya belum mengerti gitu saya jawab pertanyaan ibu timotius ibu timotius itu saudaranya pertama yang ibu tanyakan adalah tugas perkembangan seorang anak yang kita sebut developmental task itu adalah setiap anak pada usia-usia tertentu mempunyai tugas perkembangan yang harus bisa dikuasai nah untuk anak usia 2 tahun 6 bulan 2 tahun 6 bulan itu harusnya sudah bisa mengerti pembicaraan yang dilakukan isi pembicaraan yang sederhana misalnya ambil ini dia harusnya sudah tahu misalnya ambil minum ambil remote yang artinya dia tahu ini remote yang mana dia sudah pernah dengar orang tuanya ngomong harusnya sudah bisa jadi menurut saya ada keterlambatan dalam menguasai tugas perkembangannya memang anak laki-laki ada kecenderungan berbicara lebih lambat daripada anak perempuan tapi yang masalah dari anak ini itu bukan ketidakmampuan bicara saja tetapi kemampuan memahami pembicaraan jadi prosesnya untuk receive pesan informasi yang didapat itu belum mencapai tingkat sesuai dengan usia chronologisnya jadi dia umumnya 2 tahun 6 bulan harusnya sudah bisa memahami walaupun dia belum bisa menjawab secara pasih dengan kalimatnya panjang tetapi harusnya dia sudah bisa mengerti untuk melakukan tugas-tugas perkembangan yang sepertinya misalnya memahami perintah-perintah instruksi-instruksi yang diberikan oleh orang tuanya jadi menurut saya dia perlu di pemeriksaan lebih lanjut untuk memahami untuk mengetahui apakah ada kebutuhan khusus yang tidak yang belum di yang belum dikenali nah apakah ada pengaruhnya dengan persengkaran orang tua pasti pasti ada sedikit banyaknya kita mesti periksa apakah orang tuanya itu bersengkarnya teriak-teriak atau kemudian jadi berlaku kasar sama dia atau orang tuanya saling memperlakukan pasangannya dengan kasar di depan anak biasanya ini ada ada kaitannya dengan problem emosi anak jadi itu orang tuanya harus disegara di beritahu untuk menghentikan kegiatan kebiasaan mungkin bertengkar kalau belum bisa diatasi harusnya tidak di depan anak karena emosi yang kuat dan negatif itu akan menekan emosi anak apakah terjawab Ibu Timotius terima kasih Ibu ini ada pertanyaan di chat dari Ibu Lintang Ibu atau Bapak mau tanya Bu anak saya kelas 5 SD sudah umur 10 11 kalau disuruh melakukan sesuatu seringnya harus dibilangin berulang-ulang berulang kali baru mau melakukannya padahal saat disuruh pertama anaknya sudah bilang ya tapi tidak gerak-gerak juga itu bagaimana menyikapinya ya Bu pertama mungkin saya mau mulai dari Ibu ini saya ingat Ibu Lintang saya mulai dari ibunya jadi Ibu kalau bicara sama anak Ibu jangan sambil lalu nyuruhnya datangi dia dan katakan apa yang Ibu mau dia lakukan dan suruh ulangi apa yang dia sudah dengar instruksinya misalnya coba ambilkan mama piring coba jadi mama suruh apa ya usahakan nadanya jangan nada marah ya atau menekan ya oke nah sudah tahu mama mau diambil piring ayo sekarang kamu bangun ambil sekarang mama mau kamu ambil sekarang nah itu adalah tes pertama apakah anak ini memahami instruksi yang sudah diberikan gitu kemudian perhatikan juga apakah ketika itu dia sedang melakukan sesuatu yang lain misalnya main nonton TV atau main gadgetnya ya biasanya itu membuat anak tidak begitu aware dengan apa yang dia dengar dia cuma jawabnya iya-iya aja nanti kalau dia udah gak gerak-gerak juga ya ibu ulangi instruksi sambil mendekat kepada dia nah kalau dia sudah merespon ibu ya ibu sudah memberikan dia reward dengan pujian yang menguatkan perilakunya terima kasih ya kamu sudah menjawab mama sekarang lakukan nah ini perlu dengan manajemen emosi yang bagus ya bu ya kalau ibu jadi gampang marah anaknya itu akan lebih cenderung mengabaikan apa yang ibu suruh gitu ya jadi ibu masih bisa mengelola emosi ya nah itu cara menyikapinya nanti kemudian dia sudah berdiri nah terima kasih ya kamu udah mau ambilin silahkan kamu jalan mama tunggu piringnya disini ya pergi balik dan ucapkan terima kasih dengan senyum ya susah gak susah tapi itu patut dicoba daripada ibu terus jadi marah ya saya yakin ibu jadi punya emosi yang kesel bersama dia karena kelihatannya dia membantah atau membangkang instruksi ibu ya saya menduganya anak ini ibu suruhnya mungkin sambil aduk belakang gitu atau gak ngeliat ke mukanya dia lagi ngapain gitu dan ibu tunggu dia melakukan tapi dia tidak melakukan mungkin dia lupa karena asik main ya bu apakah terjawab bu jadi kita harus melakukan shaping namanya kita membentuk perilakunya mulai dari yang paling sederhana misalnya dia menjawab ya selalu bilang ya terima kasih kamu sudah menjawab ya sekarang kamu boleh ambil apa yang untuk memastikan ibu suruh ulangi instruksi yang ibu sampaikan mungkin aja dia gak dengar mungkin juga dia gak ngerti mungkin saja dia tadi tidak mendengar bukan karena dia gak bisa mendengar tapi dia sedang asik dengan mainannya sudah terjawab ya bu lintang terima kasih untuk pertanyaannya senang sekali ibu timotis juga terima kasih untuk pertanyaannya ada lagi pertanyaannya silahkan mungkin buat ibu ini ibu sumiati ibu tadi yang saya sampaikan tentang peran ayah apakah sudah terpenuhi di rumah ya bu ya peran ayah di rumah apakah sudah terpenuhi sesuai dengan tadi yang saya tulis ada empat kurang sih kurang kurang ya apa yang ibu lakukan untuk menutupi kekurangan itu biasanya saya bimbing sendiri kalau ada anak ada masalah yang saya kasih counseling sendiri ke mereka ibu full time mother ya rumah tangga ya bekerja jadi agak kurang komunikasi dengan anak-anak saya saya laporan aja sama bapaknya anaknya begini 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 umur berapa anaknya bu satu sudah mau 17 satu lagi umurnya 15 laki perempuan satu laki satu perempuan yang besar laki ya laki bagaimana intinya apa keunggulan dan kelemahannya kalau laki dia keunggulannya dia agak cerdas sih cuman sekarang dia agak pendiam kalau disuruh kemana-mana gak mau sukanya di rumah kalau mau bawa dia jalan-jalan harus jebak dia dulu kalau dari sekolah kita gak antarin pulang terpaksa dia ikut kalau gak gak mau mau apapun ceritanya dia tidak mau gak mau ikut keluar dia sukanya di rumah nah itu yang jadi problem kadang-kadang saya juga bingung ya kenapa kok dia jadi males sekali keluar gitu ya dia suka game sih benar gak bingung dong kan tadi saya bilang kemauan anak untuk eksplorasi lingkungan yang lebih luas itu sangat dipengaruhi hubungannya dengan ayah ayahnya gitu ayahnya ayahnya sih kebanyakan di rumah juga sih bekerja ya mungkin SM bisa cerita tentang bagaimana dia hubungannya dengan ayahnya kemudian dia kalau sama ayahnya memang jarang komunikasi ya sekarang apalagi udah SMA begini dia jarang mau komunikasi ya ya kadang-kadang kalau dia komunikasinya tau lah anak SMA itu kalau saya jemput dia di sekolah nanti kalau ada hal-hal lucu mama tau gak tadi gini 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 gitu kayak gitu saja habis itu udah selesai udah diam main lagi game ibu ketawa gak waktu dia cerita lucu ya lucu ya ketawa ya memang lucu gitu saya sepertinya saya masuk ke alam yang anak-anak itu karena yang dia ceritakan teman-temannya cerita-cerita lucu kadang-kadang gitu ya anak laki harusnya sih umur segini udah punya tabungan yang cukup untuk deket sama ayahnya dari sebelum-sebelumnya ya mungkin gak kurang kali ya dulu kami kan sempat ke waktu dia masih anak-anak kami kan sempat berpisah ya saya di Jakarta papanya di Medan gitu jadi saya mengasuh sendiri dari SD lah dari berapa tahun saya mengasuh sendiri sampai ya kembali lagi kami bersama ya memang sih anak-anak itu berubah ya dari SD seperti ibu bilang lah pulsanya udah habis apa sih kuatannya udah habis gitu kalau anak-anak itu pasti ribut dia cerita cerita-cerita tapi udah mulai mungkin perubahan sekolah kali ya dari yang Jakarta ke Medan terus gaya pendidikan Medan beda gitu kan lama-lama mereka adaptasi terus kalau yang anak-anak saya lihat di Jakarta itu kalau sekolah itu kan enak ya interaktif guru guru pun baik bagaimana kalau di Medan kan agak takut jadi mereka takut jadinya terus gak mau komunikasi lagi diem nampak guru lari sembunyi sampai sekarang begitu saya bingung berubah anak-anak ini berubah berubah karena apakah karena pindah sekolah apakah karena situasi sekolah yang berbeda atau karena orang tuanya yang mungkin juga seperti bilang tadi ada konflik di keluarga pasti ada konflik ya ya kan nah itulah jadi sekarang ini anak saya sudah mulai tumbuh besar dua-duanya pendian yang satu gak mau diajak keluar yang satu lagi sudah mulai rumah aja yang 15 tahun sudah mengenal yang namanya teman-teman dia yang sebenarnya sesemalam saya pernah cerita sama Pak Jarot kok anak saya dia diajak ke badminton saya ke lapangan badminton itu cuma mau lihat dia malu lihat saya dia dorong dorong jangan ikut jangan ikut ini yang 15 15 tahun jadi saya sebagai ibu saya memang mengerti saya mengerti dia gak mau kita ikut disitu tapi waktu dia dorong-dorong saya kan sebagai ibu kok aku didorong-dorong maksudnya agak enak gak nyaman kok begitu saya memang ada cerita ke anak itu akhirnya dia menyesal juga minta maaf dia bilang gitu kan tapi saya berpikir kok sampai harus begitu ya itu sebetulnya dia memahami sebuah istilah kemandirian yang keliru kemandirian itu dia pikir harus bisa sendiri gitu itu yang perlu ditanamkan yang baru ya sama dia kalau saya sarankan ibu segera mengaktifkan peran ayah di dalam di dalam hubungan dengan anak-anak karena pada saat ini krisisnya sudah terlihat bahwa kemampuan mereka untuk eksplorasi lingkungan yang lebih luas itu kurang kurang motivasinya mereka tidak termotivasi tadi kan orang anak-anak yang dibesarkan dalam budaya resilient itu termotivasi untuk mengambil tanggung jawab mandiri melakukan sesuatu itu bukan karena disuruh bukan karena untuk untuk menunjukkan kemampuan dirinya tapi dia memang mampu untuk melakukannya gitu kalau dia kurang dia gak punya banking yang cukup dia rasa ayahnya itu tidak bagian dari tim yang dari keluarga yang mau menolong dia ada untuk dia itu dia akan mempersempit lingkungannya mempersempit eksplorasi lingkungannya menjadi di tempat-tempat yang aman aja yang dia tahu jadi berarti anak cowok saya merasa aman di rumah ya ya betul dia paling gak mau diajak kemana pun gak mau mungkin bukan di rumah ya tapi itulah tempat yang dia bisa kuasai yang dia bisa yang dia kenali yang dia rasa aman gitu jadi seharusnya ajak bapaknya untuk komunikasi ya atau gimana betul kan waktunya sudah tinggal sedikit nih 18 umur 18 itu sudah selesai masa remajanya dan dia sudah masuk ke yang adult masa bewasa muda yang sudah selesai pengaruh orang tua mungkin kalau dari cerita Sumiati saya nangkep beberapa hal juga biasanya orang tua seperti yang memang Bu Heria mencapaikan orang tua ayah sama anak-anak atau perempuannya itu punya satu otoritas yang beda dengan orang tua ibu mereka yang biasanya umumnya membagikan visi nah visi itu yang biasanya akan ditangkap oleh anak-anak sehingga mereka anak-anak ini punya pemahaman bahwa oh hidup saya ini bukan sekedar misalnya selesai sekolah sekedar untuk oh habis ini saya melakukan studi lanjut keperguliahan karena dalam pemahaman anak-anak yang mungkin saya bantu dari Ibu Herati juga biasanya ada anak-anak remaja ya Bu ya yang mereka datang berdebat sama orang tuanya di dalam ruangan counseling kan saya sudah dapat nilai setidaknya dapat nilai minimum lalu mamanya berdebat tapi kan kamu bisa lebih baik tapi ketika kita tanya kenapa kamu mengejar nilai minimum kenapa kamu tidak mengejar nilai terbaik dan disitu seperti ada pelafon dalam cara berpikiran mereka oh saya kira dalam menjalankan kehidupan ini saya cukup melakukan hal yang minimum aja dan melakukan mengalokasikan superdaya saya di area lain yang saya minati kan dalam hal ini kalau Bu Sumeti cerita minatnya dalam game ya Bu ya kok yang pertama ya mungkin kalau kita cek biasanya Bu ya case yang serupa yang kami tangki anak-anak ini punya prestasi di dalam gamenya mungkin di dalam gamenya ada peringkat-peringkat yang apa namanya bertarungan di dalam level kabupaten provinsi bahkan seantar negara nah biasanya anak-anak mengalokasikan sumber dayanya itu secara keliru misalnya ke dalam game karena mereka pikir inilah yang harus saya kejar karena di dunia nyata saya tidak mendapatkan visi apa-apa untuk melakukan sesuatu yang sebesar ini sebesar di dalam game kalau dia dia gak begitu sih dia senang main game tapi kalau dia saatnya belajar dia bisa ngatur sendiri untuk belajar prestasinya sejauh ini baik sih baik sejauh ini baik cuman dia satu hal ini kan kalau kalau di sekolah dia ini kan dia kan ada dibagi-bagi anak-anak itu jadi dia kebetulan dapat sekolah yang apa kelas yang A gitu A itu berarti kumpulan anak-anak yang memang ada peringkat-peringkat gitu ya cuman diantara begitu banyaknya pasti siswa-siswa yang disana itu saling saling apa ya untuk mengambil nilai apa segala macam ya kan kenamanya juga anak-anak kumpulan anak-anak yang pintar di sekolah itu kalau bagi dia dia gak mau dia gak suka yang penting menurut saya saya bisa udah terlalu mau untuk ini yang penting saya harusnya bisa kalau bisa udah lah itu memang termasuk kategori yang standar pokoknya standar that's mean the best kalau kita lihat dari potensinya mungkin anak-anak yang mencapai standar ini bisa achieve above standar sebetulnya nah itu saya tidak bisa bagaimana mengolah dia untuk supaya hey kamu punya potensi jangan 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 itu ya maksudnya sia-siakan gitu ya kan maksud saya begitu tapi saya tidak tahu bagaimana caranya dia pikir yang penting yang penting menurut saya saya bisa udah saya main saya mungkin ada mau share nih sama Ibu Sumiati dan beberapa parent lainnya yang punya anak remaja saya menemukan ada satu benang merah dalam perlomban anak-anak remaja yaitu ketika saya mencoba menjembatani waktu saya menjembatani apa yang hilang antara mungkin kan kalau Bapak Ibu kalau punya anak-anak remaja saya mau mereka lakukan yang terbaik ide itu sudah sangat jelas lalu ide itu kita mau sampaikan kepada anak supaya mereka bisa menangkapnya dan mengejarnya tapi kok ketika kita sampaikan kok anak-anak seperti tidak dapat menerjemahkan maksud itu padahal itu sangat simpel bagi kita nah ternyata ada satu kendalanya mengapa anak remaja belum bisa menerjemahkannya karena memang sebagai orang tua misalnya katakan kita 40-50-60 kita tidak bisa mengkiri 60 tahun pengalaman yang sebegitu berartinya buat kita sehingga kita mengambil inti sarinya dan kita sampaikan kepada anak yang baru punya pengalaman umurnya mungkin 17-18 tahun dengan selisih 34-40 tahun pengalaman hal itu jadi tidak bisa diterjemahkan oleh mereka bahwa mereka kayak ya itu kan papa, mama sudah 40 tahun 50 tahun itu kan dulu jadi mereka tidak bisa menangkap sebetulnya harta karun yang mau disampaikan nah sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuka harta karunnya bersama anak-anak itu salah satunya visi karena anak-anak biasanya tidak bisa membayangkan apa yang saya lakukan 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan mungkin indikasi paling mudah bapak ibu bisa tanyakan kamu kalau besar mau jadi apa kamu cita-citanya masalahnya ditanya pun tidak tahu dia itu adalah indikasi ketika mereka tidak bisa membayangkan bahwa di depan itu ada satu hal saya kejadian nanti kenapa biasanya yang ibu Herati sampaikan benar nih kalau misalnya kenapa sangat penting mengaktifkan peran ayah karena ayah ini adalah bentuk masa depan masa depan pribadinya yang nyata di depan dia jadi kalau bayangkan mungkin itu ibu ya yang kesnya anak tidak mau jadi kerja di finance padahal anaknya sangat berpotensi mamanya yang lihat anak ini berpotensi tapi ketika kita sarankan kamu masuk finance dia langsung oh no 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 saya gak mau masuk finance kenapa karena papanya finance dan dia tiap kali pulang papanya melihat kok kerja aku susah banget dia langsung memblokir kemungkinan untuk pergi ke sana mungkin ada beberapa hal yang secara tidak sadar terjadi di dalam rumah misalnya anak kalau ditanya mau jadi apa aku gak tau kita bisa trigger misalnya tanya kamu gak kerja kayak papa nanti jawaban itu akan membuka beberapa kasanah baru dalam rumah kalau gak mau kenapa itu adalah topik-topik yang kita bisa gali bahwa oh tau gak ternyata papa itu mungkin kelihatannya banyak mengeluh atau misalnya jarang ngomong kelihatannya jadi banyak kerjaannya tapi ada hal yang positif seperti apa nah disitulah papa harus datang mengaktifkan perannya cerita tentang sisi bahwa perjuangan papa itu seperti aku sejujurnya dan kaitannya dengan topik harian resolensi itu akan jadi fit bahwa oh ternyata papa itu pernah ya resilensi seperti itu bahwa papa kalau bisa berarti aku juga bisa dan ada potensi-fitensi yang perlu kita coba nah itu bagaimana cara ya papa dan anaknya melakukan eksperimen sama-sama aktivitas-aktivitas saya memang berdua dan itu akan membuka oh ternyata misalnya mulai dari hal yang sederhana oh papa bisa masak coba aku bisa tuh bisa bisa ya oh berarti saya confident ya saya itu memang benar-benar bisa sebetulnya lalu ditingkatkan lagi yang lebih sulit nah itu mungkin pengalaman yang mungkin saya waktu bantu Bu Herianti juga kita menangani case-case ketika anak-anak bingung mau jadi apa lalu rasanya tidak termotivasi untuk mengembangkan diri padahal potensinya sangat banyak gitu ya kita kan sangat menyayangkan kamu kamu tuh bisa lebih dari ini kenapa kok kayak kamu gak mengerti yang saya nyampein ya ke kamu karena memang bahasanya itu memang perlu diterjemahkan lewat pengalaman eksperensial dan juga bukan hanya komunikasi verbal mungkin itu ya Bu Herianti ya ya kadang-kadang ayah yang tidak hadir itu juga gak hilang sama sekali tetapi menjadi bayang-bayang dia ada tapi tidak berfungsi itu juga mengundang memunculkan atau men-trigger emosi-emosi negatif pada anak-anaknya juga pandangan-pandangan yang tidak objektif yang dilemparkan ke bayang-bayang ayahnya misalnya ayah yang malas gak jelas tidak peduli jadi hal-hal yang negatif itu justru dilekatkan di tokoh ayah sehingga dia secara tidak sadar menjauh dari figur itu menolak seandainya pun ada kemiripan ada dirinya dari kepada tokoh itu kamu mirip papa ya dia gak suka dia gak suka dia menolak jadi yang bagus sih ayahnya ada dan jelas terbaca kurang lebihnya positif negatifnya biasanya anak itu punya satu harapan dan ekspektasi yang tinggi untuk ayahnya dulu masih kecil ayahnya tuh dianggap bisa lebih hebat dari Iron Man kalau ada berantem sama temannya kan nanti saya panggilin papa saya dia yang kepercayaan sebagai tokoh yang memang sesat hebat tapi ayah yang tidak berperan itu yang sama sekali gak ada meninggal itu jauh lebih baik tadi ada pertanyaan yang bagaimana kalau tokoh ayah gak ada kalau gak ada gak ada sama sekali itu jauh lebih baik karena si ibu bisa cerita dari versi ibu oh papa kamu tuh orangnya penyabar padahal si ayahnya gak ada sabar amat cuman memang diem aja kalau ada papa ibunya gak bohong tapi punya meaning makingnya yang positif positif outlooknya diceritain semua ke anaknya sehingga anaknya mau punya gambaran yang bagus tentang ayahnya itu jauh lebih baik daripada ayahnya ada marah-marah sendiri gak pedulian gak ngurus tapi ada di rumah jadi ibunya gak bisa ngarang tentang ayahnya yang lain karena anak itu bisa memandang sendiri ayahnya kayak gimana orangnya karena ada bahannya sendiri yang dia bisa lihat tidak bermaksud menyalahkan ayah-ayah tapi ayah-ayah seperti itu juga warisan budaya yang lalu sehingga dia gak tahu juga perannya harus gimana ini perlu dibantu perlu ditolong sama istrinya untuk bisa apa yang bisa apa apa deh yang bisa dilakukan satu dua poin itu untuk digembar-gemburkan ke anaknya bahwa ayahmu bisa lakukan ini terlepas dari ketidakbisaannya yang lain biasanya sih yang terjadi selama saya pelayanan di wanita bijak saya menemukan banyak istri-istri yang udah gak sabaran gitu menghadapi kelemahan yang ada pada pasangannya sehingga bukan yang menutupi dan memberikan gambaran yang baik demi untuk anaknya tapi malah membongkar hal-hal yang gak perlu bahkan menambah-menambahi hal yang negatif jadi saya sarankan pada ibu-ibu jangan bermain dengan emosi negatif dalam menghadapi pengasuhan untuk anaknya dalam kaitannya dengan ayahnya karena sama seperti membawa membawa racun buat anaknya gitu kalau dia marah sama pasangannya gak sabaran kesel dan sebagainya punya label negatif kepada pasangannya lalu mentransfer ke anaknya gitu itu itu masalahnya sih ke masalah yang tadi yang belief system tadi yang domain pertama itu jadi jangan sampai memberi makna negatif juga kepada diri sendiri gitu kalau memang suami udah diem aja di rumah gak mau ngomong gak mau ikut ngasuh mulai berikan arti bahwa dia gak bisa karena dulu dia gak dikasih jadi coba sekarang saya akan ajak dia untuk seminar untuk ikut pembelajaran apa kasih dia buku mungkin ceritakan pengalaman kirimin share video di WA tentang ayah-ayah seperti apa ajak bertemu dengan teman-teman komunitas mungkin yang apalah yang bisa dilakukan untuk membantu dia gitu selepas dari lepaskan dirimu dari emosi negatif atau berpikir buruk tentang pasangan yang enable oke thank you ya Bu Sumiati untuk sharingnya sama-sama Bu ini masih ada pertanyaan lagi nih ya Bu betul kalau di chat tadi dibaca ada Ibu Vanil bagaimana kalau ibu dan anak punya keluhan yang sama tentang suami atau papanya tapi bagi papanya atau suaminya tidak merasakan bahwa keluhan itu benar berdasarkan dogma agama yang diantiknya bahwa istri dan anak harus tunduk pada suami atau ayah dimana bila keluhan tidak melanggar firman Tuhan maka keluhan dianggap tidak valid suami malah meminta istri dan anaknya untuk fleksibel bila yang dikeluhkan tidak melanggar prinsip agama keluhan anak dan istri adalah bahwa suami suka mengkritik mereka sedangkan bagi suami itu adalah nasehat seperti satu poin yang dilihat dari dua sisi di satu sisi adalah nasehat karena tidak dengan marah-marah di satu sisi bisa dianggap kritik karena referensi masa lalu istri dan anak-anak yang juga bisa lihat dari ibu mertua yang sensitif terhadap nasehat sepertinya hanya ada kritik dan nasehat belum ada pujian di sisi koin yang lainnya ya koin itu bukan nasehat dan kritik tapi nasehat dan puji mungkin kritik dan pujian bisa sementara sementara mungkin kita masih masih berada di domain pertama memberikan pemaknaan yang positif terhadap apa yang dia sampaikan karena ternyata koin yang dimiliki suami mau itu satu macam aja yaitu ini kritik dan nasehat dia belum punya koin lain coba ibu pania bisa menginvestasikan koinnya yaitu pujian coba berikan pujian pada suami tentang apa yang baik dari dia mungkin dia bisa menabung koin-koin baru yang diberi oleh istri dan anak-anaknya mungkin anak-anak belum bisa dilibatkan disini ya jadi ibu jangan ber apa ya jangan berkomplot dengan anak untuk mendapat mendapat positif dinamika kekuasaan itu jadi seimbang lepaskan anak dari persoalan ini hadapi saja persoalan ini bersama berdua suami dan istri supaya nanti anak jangan mengadopsi pandangan ibu terhadap suami menjadi pandangan anak terhadap ayahnya karena anak itu perlu pernyataan yang netral banyak pasien saya bilang apakah saya harus membohongi diri sendiri enggak perasaannya boleh apa pikirannya boleh tepat mendiagnosa bahwa ini memang kritik jangan bohongi ini memang kritik tapi emosinya perlu di manage dikelola bahwa jangan jadi negatif karena tahu bahwa ini bukan untuk jahatnya dia untuk menyerang tetapi memang yang dia punya cuma ini jadi terima dulu mata uangnya koinnya diterima dulu kemudian kasih kembaliannya yang positif ucapkan terima kasih kritiknya sudah sangat membangun sekarang mana pujiannya saya sudah berubah mungkin itu yang bisa dilakukan jadi jangan libatkan anak-anak disini kalau mereka ingin membicarakan ibu jangan membicarakan suami dengan anak itu sangat merugikan baik untuk anak maupun untuk ibu nanti karena anak-anak itu akan punya koin-koin yang sama yang dimiliki ayahnya karena banyak sekali ibu-ibu tergoda men sharing sharing informasi tentang ayah kepada anaknya khususnya biasanya anaknya yang paling besar anak sulungnya dan si sulung itu nanti akan memusuhi ayahnya tapi kemudian diam-diam dia menjadi serupa dengan ayahnya kemudian dia mulai mengkritik ibunya juga karena dia punya koin yang sama lalu ibunya akan berkata bahwa kamu mirip ayah kamu dan dia mulai tidak menyukai dirinya sama seperti ibunya tidak menyukai ayahnya anaknya juga tidak menyukai ayahnya dan dia tidak juga menyukai dirinya karena dirinya mirip ayahnya dan itu sangat complicated dan itu menjadi cikal bakal gangguan mental yang yang sangat merugikan karena gangguan mental itu cepat sakitnya lama sembuhnya mahal obatnya dan belum tentu sembuh bahkan itu bisa menular karena tidak terlihat penularannya sangat cepat dan terjadinya itu relatif permanen jadi jangan jangan sampai terjadi seperti itu karena saya suka diajak para untuk melatih ibu-ibu untuk bisa parenting dan saya kaitkan dengan keluarga karena saya lihat ini arenanya sangat krusial ibu tahu ibu di dalam sebuah keluarga di mana ibu ditempatkan menjadi seorang penolong dengan peran yang pasif power ibu adalah sebuah pengaruh sedangkan ayah itu punya otoritas ibu bisa melakukan peran ibu dengan efektif bila bisa mengendalikan emosi emosi-emosi negatif tentunya ya dan menukarkannya dengan emosi positif kuncinya itu domain satu meaning making positive outlook dan transcendency kaitkan bahwa saya punya suami ini pemberian Tuhan dan saya dilatih Tuhan untuk bisa lebih sabar lebih menyayangi pemaaf dan itu nanti akan terwariskan oleh anaknya krisis yang diciptakan ayahnya akan mengubah anaknya menjadi resiliens dan bisa mengatasinya dengan membentuk karakter ilahi yang sanggup mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan di dalam keluarga akibat peran ayah yang negatif yang kurang mungkin ini bisa menjawab ibu Fania ya kalau ibu Fera bagaimana caranya jika ada anak yang tidak tidak ada role model ayah sama sekali ini tadi yang saya bilang kalau tidak ada sama sekali ayahnya tidak ada benar-benar tidak ada orangnya juga tidak ada itu jauh lebih mudah dan ibu bisa cerita tentang ayahnya dengan lebih bebas tapi reasonable jangan bohong tapi interpretasi interpretasi bebas saya juga sarankan untuk mengaitkannya dengan tokoh tokoh yang ada di dekat ada di sekitar kehidupan anak misalnya kakenya atau apamannya atau langsung ke Tuhan anak Tuhan jadi lakukanlah seperti apa kata Tuhan dan buatlah Tuhan itu menjadi lebih jelas Tuhan suka pada anak-anak yang menghormati orang tuanya misalnya Tuhan suka pada anak-anak yang rajin karena kerajinan itu Tuhan bilang akan mendatangkan keberuntungan dan sebagainya itu itu dikaitkan jadi role model buat anak ya Ibu Vera mungkin itu jadi Ibu Vera mesti menyelidiki di dalam agamanya model ayah yang di wakilkan Tuhan itu seperti apa nah itu mesti dikomunikasikan dibawa-bawa ketika menasihati anak ya memberikan masukan-masukan dalam kehidupan sehari-hari mendidik dia transcendensinya wah ini semua ada maksud Tuhan untuk kamu dan sebagainya krisis-krisis yang dia alami ya selesaikan seperti apa kata Tuhan Ibu Emelda Ibu bagaimana komunikasi yang harus dilakukan untuk anak usia 24 tahun yang sering berubah fokus ketika ingin mencapai sesuatu di awal dia bersemangat tapi dua minggu kemudian mulai tidak bersemangat dan tidak fokus dengan tujuan awal bagaimana menyikapi ini ini saya yakin ini tidak tidak terjadi pada usia 24 tahun mendadak ya ini sudah terjadi mungkin lebih sudah lebih awal sudah sudah terjadi sejak usia muda ya lebih muda dari usia 24 biasanya anak 24 sudah lebih sudah lebih form ya pilihan fokusnya nah ini biasanya anak ini juga mengalami gangguan konsentrasi kalau ini terjadinya di usia di atas 20 maka mungkin ada masalah dia merasa tertolak atau merasa dinilai negatif oleh orang tuanya dia mungkin merasa dinilai tidak cukup tidak cukup baik jadi fokusnya berubah-berubah ingin mencari sesuatu yang lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi sehingga dia tidak bisa fokus pada apa yang menjadi kemampuan dia ini 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 masalah ibu ibu harus cari ahli untuk mendeteksi apa sebabnya kelihatannya dia ada sesuatu yang tidak tidak selesai di usia sebelumnya ganti fokusnya sampai dua minggu sekali itu sangat cepat mungkin aja dia ada kebutuhan khusus seperti attention deficit attention deficit yang cukup berat gitu ya ya ibu saya sarankan untuk untuk periksa nih anaknya umur 24 berarti dia udah harus sudah selesai kuliah mestinya ya sudah selesai kuliah dan udah dua tahun bekerja nih atau sudah S2 mungkin setahun lagi selesai saya gak tahu datanya gimana tapi coba ibu cek apakah ini anaknya laki-laki atau perempuan oke yang lagi ya saya sudah berduga anaknya laki-laki umur 24 ya oke ibu mungkin ini ada masalah juga dengan bapaknya nih ya mungkin pernah dapat kritik tajam tentang prestasinya ini perlu diberesin disembuhkan dulu lukanya sehingga dia menjadi tenang kemudian bisa fokus oke pertanyaan-pertanyaannya sudah habis waktunya waktunya juga sudah habis oke sebagai penutup saya sampaikan untuk pengumuman untuk ya untuk tes yang untuk asesmen pernikahan hari hari Senin saya akan kirimkan di grup PA ya mungkin itu saja terima kasih untuk hadirnya semua saya berharap teman-teman lebih punya harapan punya ekspektasi untuk ikut happy parenting ini mendapatkan jawaban-jawaban dari masalah jangan terlalu malu jangan terlalu tersutup karena problem kita semua adalah sama gitu ya gak usah malu-malu kan kita sudah di dalam satu kelas yang sama-sama tahu persoalan kita ada gitu dan makanya kita ikut happy parenting kita sudah membayar sejumlah uang dan kita mau dapat jawaban silahkan lebih aktif lagi bertanya lebih aktif lagi mendapat minta keterangan dan sebagainya supaya dapat manfaat sehingga keluarga kita bisa berubah dan mempunyai langkah awal untuk berangkat menjadi keluarga yang lebih baik oke selamat malam sampai ketemu lagi minggu depan di hari Rabu bersama Ibu Krishna hari Kamis bersama Pajaro hari Jumat bersama saya selamat malam sampai ketemu lagi Tuhan memberkati selamat malam Bu Ekster terima kasih selamat malam terima kasih selamat malam